Terima kasih Terima kasih Seiring dinan itu, penting berarti kita untuk memahami tanda-tanda yang mungkin menghalangi jodoh yang Allah rencanakan untuk kita Melalui pemahaman ini, kita dapat membimbing diri kita menuju hubungan yang lebih islami dan mendapatkan keberkahan dalam pencarian jodoh Dengan demikian, mari kita telah bersama 10 tanda Allah menghalangi jodohmu menurut Islam 1. Hubungan yang tidak islami Terlibat dalam hubungan yang tidak islami, dapat menjadi penghalan dalam mendapatkan jodoh yang diridai Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran, dan jananlah kamu mendekati zina, sesumbuhnya itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk Tindakan melandar ajaran Islam ini merusak hubungan dengan Allah serta mengganggu ikatan spiritual Yang mendasari hubungan jodoh yang seharusnya didasarkan pada ketakwaan dan kepatuhan kepadanya Dengan demikian, hubungan yang tidak islami tidaklah sesuai dengan prinsip-prinsip agama dan dapat menghalangi seseorang dari mendapatkan jodoh yang direncanakan oleh Allah Ta'ala 2. Ketidakserasian nilai agama Keberagamaan yang berbeda, seringkali menjadi halangan dalam menjalin hubungan jodoh Sebabimana yang ditegaskan dalam Al-Quran, dan jananlah kamu nikahkan orang-orang musyik dengan wanita-wanita niyub minah Sebelum mereka beriman, Quran Surat Al-Baqarah 221 Ayat ini menegaskan pentingnya kesesuaian nilai agama dalam hubungan jodoh Agar dapat membangun fondasi yang kokoh dalam kehidupan berumah tangga sesuai dengan ajaran Islam Ketidakserasian nilai agama dapat menimbulkan konflik dalam kehidupan romah tangga dan mengganggu keharmonisan serta keselamatan spiritual pasanan tersebut Dengan demikian, menjaga kesesuaian nilai agama menjadi penting dalam mencari jodoh yang berido oleh Allah Ta'ala 3. Kekuranan ketakwaan seseorang dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehandaki oleh Allah Ta'ala Sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah Apabila datang seseorang yang kamu riduai adama dan akhlaknya, maka nikahkanlah Hadis ini menekankan pentingnya ketakwaan dalam mencari pasangan hidup Bahwa ketaatan dan kesalahan seseorang kepada Allah menjadi faktor utama dalam menentukan kesesuaian sebagai jodoh Ketakwaan memastikan bahwa hubungan tersebut akan berjalan sesuai dengan ridu dan kehendak Allah Ta'ala Sehingga menjadi faktor penentu dalam mendapatkan jodoh yang diridoinya 4. Terlalu terfokus pada kekurangan pasangan bisa membuat seseorang tidak menghardai nikmat yang telah diberikan Allah Ta'ala Seperti yang diungkapkan oleh Ali bin Abi Talib, seseorang yang mencintai Anda adalah orang yang melihat kekurangan Anda Tetapi masih memilih untuk tetap bersama Anda Pemahaman ini meregaskan bahwa mencintai seseorang tidak hanya tentang memandang kelebihannya Tetapi juga menerima dan menghargai kekurangannya Dalam konteks hubungan jodoh, terlalu memfokuskan pada kekurangan pasangan Dapat menaburkan pandangan akan nikmat yang telah diberikan Allah melalui keberadaan pasangan tersebut Sehingga menghalangi seseorang untuk mendapatkan jodoh yang sejalan dengan kehendaknya 5. Ketergantungan pada kemewahan dunia Seringkali membuat seseorang kehilangan fokus pada aspek spiritual dalam mencari jodoh Sebagaimana ditegaskan dalam hadis Rasulullah, pilihlah wanita yang beragama Niscaya kamu beruntung, hadit seriwayat buhori dan muslim Hadis ini menyeruti pentingnya memprioritaskan dilai-nilai spiritual dalam memilih pasangan hidup Ketergantungan pada kemewahan dunia dapat membutakan seseorang terhadap kebaikan agama dan akhlak Sehingga dapat menghambat mereka dari mendapatkan jodoh yang membawa berkah dan kebahagiaan sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala Dengan demikian, menjauhi ketergantungan pada dunia materi dan lebih mengutamakan aspek spiritual Menjadi kunci dalam mencari jodoh yang diridui olehnya 6. Terlalu memilih dan memilah Dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendaki oleh Allah Ta'ala Sepertimana yang dinyatakan dalam Al-Quran Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim Bila mana kamu menawini mereka, maka kawinilah wanita-wanita lain yang kamu senangi 2, 3, atau 4 Quran Surat An-Nisa ayat 3 Ayat ini mengajarkan tentang pentingnya keadilan dalam perkawinan Namun juga memberikan kebebasan bagi manusia untuk memilih pasangan hidup Terlalu memilih dan memilah dengan kriteria yang sempit Dapat menghambat seseorang dari mendapatkan jodoh yang sesuai dengan kehendak Allah Ta'ala Oleh karena itu, perlu adanya keseimbangan antara memilih dengan bijaksana Dan mempercayakan keputusan tersebut kepada Allah untuk mendapatkan jodoh yang terbaik 7. Sikap tidak sabar Seringkali membuat seseorang terdesah-desah dalam mencari jodoh tanpa memperhatikan kehendak Allah Ta'ala Seperti yang disampaikan dalam hadis Rasulullah Tidaklah seseorang hamba bersabar atas ujian yang menimpannya Kecuali Allah akan memberinya pahala yang lebih baik daripada ujian yang menimpannya itu Hadit Sriwayat Muslim Hadis ini menggerisbawahi pentingnya kesabaran dalam menghadapi proses mencari jodoh Sikap tergisa-gisa cenderung membuat seseorang menempuh jalan-jalan yang tidak sesuai dengan ajaran agama Sehingga dapat menghalangi mereka dari mendapatkan jodoh yang benar-benar diridhoi oleh Allah Ta'ala Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk bersabar Dan mempercayakan waktu serta jalan hidupnya kepada Allah dalam mencari jodoh yang terbaik 8. Tidak bersyukur terhadap karunia Allah Ta'ala dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh yang dikehendakinya Sebagaimana disampaikan dalam hadis Rasulullah Barang siapa yang tidak mensyukuri nikmat kecil Maka dia tidak akan mampu mensyukuri nikmat yang besar Hadit Sriwayat Tirmidzi Hadis ini menegaskan pentingnya bersyukur terhadap segala nikmat yang diberikan Allah Ta'ala Termasuk dalam konteks mencari jodoh Ketidak bersyukuran menciptakan ketidakpuasan dan ketegangan dalam hati seseorang Yang dapat menghalangi mereka dari melihat dan menghargai kesempurnaan yang terkandung dalam rencana Allah Ta'ala Oleh karena itu, bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah Ta'ala Baik besar maupun kecil Adalah kunci untuk membuka pintu rezeki dan mendapatkan jodoh yang direncanakannya 9. Tidak berusaha dan hanya berdoa Tanpa disertai dengan usaha yang sungguh-sungguh Juga dapat menjadi penghalang dalam mendapatkan jodoh Sebagaimana yang diajarkan dalam Al-Quran Dan hendaklah orang-orang yang beriman menjaga dirinya sendiri Barang siapa yang sesat Maka sesungguhnya dia sesat untuk kebaikan dirinya sendiri Quran Surat Al-Isra ayat 15 Ayat ini mengajarkan pentingnya melakukan pindakan yang diperlukan untuk mencapai tujuan Termasuk dalam hal mencari jodoh Hanya berdoa saja tanpa adanya usaha yang sungguh-sungguh Dapat disamakan dengan sikap pasif dan tidak proaktif Yang dapat menghambat seseorang dari mencapai tujuan mereka Oleh karena itu, selain berdoa Seseorang juga perlu berusaha dengan sungguh-sungguh Dan menjaga dirinya sendiri agar mendapatkan jodoh yang dikehandaki oleh Allah Ta'ala Sepuluh, terlalu banyak ragu dan keraguan Menunjukkan kurangnya keyakinan kepada Allah Ta'ala Seperti yang disampaikan oleh Imam Al-Ghuzali Keyakinan adalah pohon yang ditanam dalam hati Dan keimanan adalah buahnya Sikap ragu dan keraguan Bisa menghalangi seseorang untuk menambil langkah-langkah Yang diperlukan dalam mencari jodoh yang dikehandaki oleh Allah Ta'ala Keyakinan kepada Allah dan keimanan yang kuat Akan membimbing seseorang melalui proses pencarian jodoh Dengan penuh kepercayaan Bahwa Allah akan memberikan yang terbaik pada waktunya yang tepat Oleh karena itu, menatasi keraguan dan memperkuat keyakinan kepada Allah Adalah langkah penting dalam menghadapi proses mencari jodoh Demikian yang dapat saya sampaikan Semoga yang menyebab sampai akhir terhindar dari neraka Dan dimasukkan dalam surganya